Intro Puji nama Tuhan, haleluya. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya percaya kita semua di dalam keadaan yang sangat sehat. Dan tentunya di dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu lagi hari ini di dalam program yang kita tunggu-tunggu Next Gen Online Service. Mari sebelum kita memulai, kita akan satu di dalam doa. Tuhan Yesus kami bersyukur selalu untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk keadaan kami apapun juga yang kami alami saat ini. Kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam garis tangannya Tuhan. Itu artinya kami menjalani hidup kami dengan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, meneraihkan firman yang akan keluar. Biar firman ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, pernah gak sih kalian masuk di dalam penyembahan pribadi dengan Tuhan? Di kamar, di kendaraan, atau mungkin di tempat kerja. Pernah gak kalian mengalami intimasi atau keintiman dengan Tuhan di dalam hidup kalian sehari-hari? Nah, hari ini saya mau membagikan sesuatu tentang penyembahan. Tapi kalau saya boleh memberikan judul di dalam renungan saya, saya memberikan judul kesombongan di dalam penyembahan. Wah, apaan tuh kok Steve? Kesombongan di dalam penyembahan. Nah, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, seringkali kita masuk di dalam kesombongan loh. Di dalam penyembahan kepada Tuhan. Benar atau enggak? Percaya atau enggak? Yuk, sama-sama kita buka nuts. Di Matius pasalnya yang ke-19. Nah, Matius pasal yang ke-19, ayat mulai dari ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu, kepadanya perintah yang mana? Kata Yesus. Jangan membunuh. Jangan berzinah. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua puluh. Kata orang muda itu kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Wah, kalau kita baca ayat ini, kalian pasti bertanya sama saya, Kostif, apa hubungannya penyembahan dengan ayat yang kita baca? Apa hubungannya penyembahan dengan ayat yang Kostif tadi kasih? Apa hubungannya kesombongan di dalam penyembahan dengan ayat-ayat yang ini? Nah, teman-teman gini. Yuk, kita buka. Satu-satu saya mau bagikan. Di ayat yang ke-16, ada suatu orang muda datang kepada Yesus, dan kata pertama yang dikeluarkan oleh orang muda itu adalah guru. Itu artinya, sebenarnya orang muda ini punya satu kedekatan kepada Tuhan. Apakah dia itu orang yang sering ikut Yesus kemanapun Yesus pergi, atau orang yang memang dekat dengan Yesus? Nah, ketika kita masuk ke dalam penyembahan, itu kan berarti kita juga punya kedekatan tersendiri dengan Tuhan. Bener kan? Nah, oke lanjut. Nah, kata Yesus gini, kan orang muda itu tanya, aku harus berbuat baik apa nih, supaya dapat hidup yang kekal? Kata Tuhan Yesus, kalau kamu mau masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perhatikan kata ini, kata segala ini menjadi kata kunci di dalam apa yang mau saya bagikan bagi kita semua. Kata Tuhan Yesus, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Wah! Terus orang muda ini kayak pengen ngetes Tuhan Yesus nih, yaudah, kalau gitu perintah yang mana dong yang harus aku ikutin katanya? Perintah yang mana? Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui, perintah Allah itu diberikan oleh Tuhan melalui Musa untuk bangsa Israel, atau bangsa Yahudi. Nah, orang muda ini yang ikut, yang bertanya kepada Yesus adalah salah seorang Yahudi, yang secara logika, dia sudah hafal banget, isi dari 10 perintah Allah. Nah, tapi orang muda ini tanya, perintah yang mana kata ya? Waktu Tuhan bilang segala perintah Allah, orang muda ini tantang Tuhan Yesus balik, perintah yang mana katanya? Oke, Tuhan Yesus bilang gini, kata Yesus, Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Menariknya, orang muda itu langsung bilang kepada Tuhan langsung gini, semuanya itu udah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Katanya, wah, sudah kuturuti semuanya, kata orang muda itu. Nah, teman-teman, waktu pertama Tuhan Yesus bilang segala perintah Allah, berarti ada 10 perintah Allah, bener kan? Nah, kalau kalian mengerti tentang 10 perintah Allah, saya mau jelasin gini, perintah pertama sampai perintah keempat, itu mengatur antara hubungan manusia dengan Allah. Ya kan? Perintah kelima sampai yang ke sepuluh, itu mengatur hubungan manusia dengan hubungan manusia. yang Tuhan Yesus tadi bilang kepada orang muda ini, jangan mencuri, jangan bersina, adalah perintah kelima sampai yang ke sepuluh. Tuhan Yesus sengaja tidak menyebutkan perintah yang pertama sampai yang keempat. Tuhan Yesus sengaja tidak mengatakan kepada orang muda ini, tentang bagaimana hubungan dia dengan Tuhan, hanya untuk memancingnya. Iya kan? Nah, terus, ayatnya yang ke-21, Tuhan Yesus bilang, ayat ke-20 kan orang muda bilang, udah, semuanya udah saya lakukan, saya emang udah perfect Tuhan, saya emang udah nggak ada kekurangan, saya udah top lah di mata masyarakat, di mata teman-teman, teman-teman saya lihat, saya udah keren, udah cool, katanya gitu kan. Tapi Tuhan Yesus bilang, ayat yang ke-21 gini, kalau kamu mau sempurna, kan kata kamu, kamu udah sempurna nih, semuanya udah kamu ikutin, kamu udah turutin, kamu udah kerjakan. Kalau kamu mau sempurna, kata Tuhan. Wah, kata kalau, ini menunjukkan satu perlawanan kata. Kata kalau, itu berarti Tuhan bilang, enggak, kamu nggak sempurna, masih ada satu yang belum kamu lakukan. Apa? Enggak, kata Tuhan Yesus gini, pergi, jual segala milikmu, dan berikan itu kepada semua orang miskin, maka engkau akan beroleh harta, di surga. Wah, anak muda ini, dekatin Tuhan, dengan satu pertanyaan, seperti menantang Tuhan, seperti, apa ya bahasanya, mengenyek Tuhan, itu Tuhan-Tuhan, gue udah sempurna nih. Kira-kira gue, perlu apa lagi, buat masuk dalam hidup yang kekal. Dia berpikir bahwa dia sempurna. Dia berpikir bahwa dia datang ke hadapan Tuhan, dengan tidak bercacat. Tapi waktu Tuhan balikin, jual, semua harta kamu. jual, bagikan kepada orang miskin, ikut aku, kata Tuhan. Wah, anak muda ini lihat, ayatnya kedua-dua katakan apa? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Korelasinya apa? Hubungannya apa? Sekali lagi, dengan penyembahan, yang akan saya, yang menjadi topik pembicaraan saya. Nah, kesombongan dalam penyembahan. perintah pertama dari sepuluh perintah Allah adalah apa? Kalian masih ingat ya? Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Oh iya, bener ya. Nah, teman-teman, harta yang dimiliki oleh orang muda ini, menjadi Allah yang lain di hadapan Tuhan. Karena ketika Tuhan bilang jual, bagikan pada orang niskin, dan ikut aku, orang ini pergi dengan sedih. Gak, apa yang menjadi Allah bagi kita, selain Tuhan sekarang? Pasangan kita, orang tua kita, teman-teman kita, yang menghalangi kita ibadah, atau segala macam, atau ada-ada yang bilang, aduh, orang tua aku kan bukan Kristen, kostir, jadi aku mau ke gereja juga susah. Apakah itu menjadi berhala? Atau apakah itu menjadi Allah lain di hadapan Tuhan? Kalau iya, berarti kita harus putuskan itu. Kalau pasangan kita menghalangi kedekatan kita dengan Tuhan, berarti kita harus selesaikan itu. Kalau teman-teman kita menghalangi kita untuk beribadah, atau untuk mempunyai satu keintiman dengan Tuhan, berarti itu teman-teman yang salah untuk kita. Kita harus selesaikan itu. Penyembahan. Ketika kita masuk ke dalam penyembahan, seharusnya kita datang dengan, dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bukan dengan satu kebanggaan, seolah, oh Tuhan hari ini kayaknya saya belum berdosa deh, jadi saya seneng banget nih memuji Tuhan. Kalau kita mengatakan itu di hadapan Tuhan, saya mau katakan bahwa kita datang dalam penyembahan, dengan kesombongan kita. Iya kan? Bagaimana teman-teman? Bagaimana seharusnya kita menyembah Tuhan? Ingat, jangan ada alat lain di hadapanku, ini menjadi satu kunci pokok untuk kita masuk ke dalam penyembahan. Ketika kita mau masuk ke dalam penyembahan, dengan pujian, dengan masmur, dengan mungkin dengan alat musik, kita main gitar, atau main piano sendiri, atau main keyboard sendiri. Dan kita masih terhalang dengan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita, aduh pekerjaan gue masih banyak, aduh-aduh segala macam, aduh abis ini gue pengen main deh segala macam. Nah, ini, Tuhan bilang jangan ada alat lain. Itu artinya, jangan-jangan ada sesuatu hal yang lain, ketika kamu masuk ke dalam penyembahan Tuhan. Tanggalkan dulu semua yang kita pikirkan, tanggalkan dulu semua ketakutan kita, tanggalkan dulu semua kekhawatiran kita, untuk kita boleh masuk ke di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan bilang, jual segala hartamu, itu bukan berarti Tuhan, Tuhan, Tuhan butuhkan uang kita. Enggak, enggak, enggak. Sekali lagi saya mau bilang, Tuhan gak butuh apa yang kita miliki. Tuhan gak butuh harta kita, Tuhan gak butuh kendaraan kita. Tidak. Tuhan hanya mau bilang kepada orang muda ini, bahwa, Tidak. aku ingin hati kamu untuk kamu boleh dekat kepadaku. Aku ingin pribadi kamu yang tulus untuk datang di hadapan aku. Hati yang hancur, itu yang Tuhan mau. Hati yang hancur, itu berkenan di hadapan Tuhan. Mari teman-teman. Apakah kita sering datang di hadapan Tuhan dengan kesombongan? Apakah kita sering datang di hadapan Tuhan dengan satu kebanggaan? Oh Tuhan aku hebat. Kalau iya, kita minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu setia dan pemaaf. Kalau iya, kalau kita datang dengan kesombongan di hadapan Tuhan, dengan apa yang segala kita udah capai, dengan apa yang udah segala kita, yang kita segala punya, tanggal kan ya? Tuhan hanya butuh hati kita untuk melekat kepadanya. Sekali lagi, penyembahan kepada Tuhan, sebaik yang dilakukan dengan tidak ada Allah lain di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi Allah lain bagi kamu, bagi aku. Tanggalkan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan satu di dalam doa. Kami mungkin seringkali datang di hadapan Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, dengan satu perasaan bangga akan diri kami, atas apa yang telah kami capai, atas apa yang kami miliki, Tuhan. Tapi sekali lagi kami menyadari hari ini, bahwa segala sesuatunya adalah salah. Seharusnya ketika kami datang di hadapan Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati. karena Tuhan yang memberikan segala sesuatunya bagi kami. Itu artinya, semua hanya titipan Tuhan untuk kami boleh nikmati. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini yang mengajarkan kami, bahwa seharusnya nggak ada Allah lain di dalam hidup kami, untuk kami boleh masuk ke dalam hadiran Tuhan. Ampuni kami yang seringkali salah di hadapan Tuhan, dengan segala dosa kami, dengan segala kesalahan kami. Kami mau belajar, Tuhan, untuk masuk ke dalam penyembahan dengan hati kami, dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap teman-teman yud, Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Diberkati, diberikan kesehatan, dan hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Saya bersyukur, saya berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus.